Oke guys, bertemu lagi pada video kali ini Kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Google Collab Dan bagaimana cara menggunakan Markdown Langsung saja buka Google Collab kalian guys ya Kita tunggu sebentar Nah, ini adalah tampilan awalnya Kalian pilih file aja Lalu pilih notebook baru ya Atau new notebook Oke, kita tunggu sebentar guys Nah, langkah selanjutnya kalian tinggal ubah aja namanya nih ya Di atas nih ya Oke, my code misalkan Terserah bebas ya Yang penting extensionnya .ipnb Karena ini notebook Eh, di ini ya Di mana? Di Collab Oke, kita coba print Hello guys Ini kita menggunakan Python ya Kita tunggu dulu Ini masih menghubungkan Melakukan inisiasi Udah terhubung Oke, kita berhasil ya Nah, selanjutnya kalian Juga bisa menggunakan Markdown ya Dengan cara tekan text di atas Misalkan Kalian buat ini ya Belajar programming Python Misalkan kayak gitu guys Oke, maka akan tampilannya seperti ini guys ya Kita bisa mengatur tampilannya Seperti ada di samping Untuk mereview Nah, untuk meng-close nya Kita tinggal Pilih ini Nah, untuk yang mau ke atas Pindahin ke atas Nah, oke nih Markdown nya udah di atas nih guys Langkah selanjutnya adalah Kalian Bisa mengubah Ukurannya Nah, ini udah besar nih ya Udah tanda pagar nih Tanda pagarnya bisa Tanda pagar 1 Makin besar Tanda pagar 2 Makin kecil Tanda pagar 3 Makin kecil Nah, oke Sepertinya sudah nyampe Di tanda pagar 4 ya Oke, ini tanda Pagar 1 aja dulu Buat judul Oke, gini kalau udah selesai Nah, langkah selanjutnya Hmm, kalian bisa ini ya Bisa ubah Misalkan kita membuat CV nih Data diri Misalkan sederhana ya Data diri sederhana Misalkan kayak gitu Oke, tentunya Di data diri ini Akan ada gambar guys ya Aku udah download nih Gambarnya nih Misalkan ini nih Si Lena nih Oke, kita tunggu dulu Nah, pasti akan keluar Tulisan kayak gini guys ya Kalian abaikan aja guys Ya Kalian abaikan aja Oke Nah Kita coba Nah, ini dia ya Oke, udah Data diri guys Udah Oke nih kayaknya nih Hmm Gak pas ya Kita download aja deh Gambar profile Oke, kita pilih ini Kita klik aja Kita garcam guys Klik kanan Lalu Simpan gambar Oke, klik save aja guys Oke guys Udah Langkah selanjutnya Adalah Kita ubah ini ya Kita Hapus aja ini Lalu kita masukkan Gambar yang tadi guys Oke Oke Nah, ini dia gambarnya Well Ternyata tidak bisa di markdown ya Oke Kita Memberikan Cara lain guys Ini kita hapus dulu Ya Kita block 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 Nah Kita hapus sampai sini Nah Lalu kita tambahkan lagi Text Disini Untuk memasukkan gambarnya guys Nah Ini dia gambarnya Oke Ada apa nih Oke Ini udah selesai guys Nah Langkah selanjutnya adalah Kalian Membuat misalkan Kalau di data CV itu kan ada nama Gitu kan ya Misalkan ada nama Alamat gitu kan ya Kita buat yang simpul-simpul aja deh Biar gak Banyak-banyak Kalian bisa menambahkan Di bawahnya ini ya Di bawahnya gambar Nah Di bawahnya ini Nah Bisa tambahkan disini guys Atau Ya Atau Kalian Bisa menambahkan Di bawahnya gambar ini guys Nah Ini dia Kalau Di Ini Kalau di Apa namanya HTML Pre ini Biasanya Kita gunakan Agar Apa yang kita tulis Tampil seperti Apa yang udah Kita tulis Eh Gimana ya Ya gitu deh Nah Ini kita coba Buat ya Kita nanti bedakan Bedanya Menggunakan Pre dan tidak Oke Nama Misalkan Alex Vandam Name Ini Name nya berapa Misalkan Ehm Acak aja ya Oke Acak aja 2 1 2 1 4 4 1 0 1 0 Oke Kelasnya Misalkan Ehm Kelas F Gitu ya Lalu Code nya Kita buat Code Disini Oke Code 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 Oke Kita coba disini guys Code nya ini Misalkan Ini Buat apa Susah Ya Buat apa Susah Kalau masih ada yang Masih ada yang Mudah Oke Yang gepang Gitu kan ya Oke Kalian bisa edit aja sendiri nanti guys Oke Naka tampilannya kan Seperti di sampingnya guys Di sebelah kanannya guys ya Oke Itu Seperti Mempreview Oke Mempreview Nah Ini Sama kan ya Seperti apa yang kita tulis Nah Ini kan Sama kan Tampilannya kan Oke Kita coba bedakan Tanpa menggunakan Pre Guys Oke Kita coba Copy aja disini Nah Klik 2 kali aja Oke disini Kita pastikan Lalu kita hapus Pre nya guys Kita lihat Apa perbedaannya Jika tidak menggunakan Pre Nah maka akan Acak seperti ini ya guys ya Sebenernya Ada cara lain Ada cara lain guys Nah Ada cara lain Misalkan Kita gunakan BR ya Nah Biasanya di HTML tuh ada BR Untuk Brickline ya Oke Maka akan ada di bawahnya Tapi Sama dengannya Itu tidak beraturan guys Acak guys ya Tidak seperti yang Pakai Pre Oke Ya bisa dipahami guys Ya Udah bisa dipahami nih ya Oke Udah 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 pas nih Markdown nya udah pas Jadi di Google collab itu Bisa menambahkan Markdown Dan Menaruh gambar Link Gitu guys Bisa juga Lalu Misalkan di bawahnya Kalian bikin Codingan nih Juga bisa guys Oke Misalkan begini Halo apa kabar guys Oke Udah Udah bisa nih guys Lalu kita coba Markdown Nah Udah kan Ini tertutup Oke Kebuka lagi Makanya Si simple ini guys ya Si simple ini Tutorial dari aku Kalian tinggal abaikan aja nih Tanda banyak-banyak Gini Kalian abaikan aja Itu adalah Pengkodingan nya ya Pengkodingan gambar Yang akan Di Convert langsung oleh Google collab Terima kasih Sampai jumpa pada video selanjutnya Yeah